Pemirsa puluhan warga luar kota Cimahi kembali terjaring oleh petugas gabungan di kota Cimahi karena masuk tanpa membawa surat bebas COVID-19 di saat pemberlakuan pebatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Mereka akhirnya wajib menjalani rapid test antigen terlebih dahulu. Sekitar 60 warga termasuk pengendara dari luar terjaring petugas gabungan saat exit Gerbang Tol Baros, Jalan Mahar Marta Negara, Kota Cimahi. Mayoritas pengendara dari luar tersebut rata-rata tidak memiliki dan membawa surat bebas COVID-19. Padahal surat bebas COVID-19 adalah salah satu syarat wajib yang dimiliki warga dari luar kota saat masuk ke kota Cimahi karena telah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Karena tak memiliki surat bebas COVID-19, warga kemudian diwajibkan untuk menjalani rapid test antigen. Satu persatu sampel warga diambil oleh petugas dinas kesehatan. Hasilnya pun bisa diketahui dalam kurun waktu 15 hingga 20 menit dan secara keseluruhan puluhan warga tersebut non-reaktif COVID-19. Yang memang kebetulan pelaksanaan ini sudah keempat kalinya dan alhamdulillah untuk yang sekarang ini sasaran yang sudah masuk ke kami itu yang dilakukan rapid test antigen sudah berkisar 66 orang dan alhamdulillah hasilnya non-reaktif. Mudah-mudahan nanti untuk kedepannya juga akan seperti ini, non-reaktif semua. Di situ ditegaskan bahwa pelaku perjalanan, masyarakat yang akan melakukan perjalanan di luar wilayah aglomerasi, kalau kita berbicara aglomerasi Bandung Kaya itu ketika masuk ke wilayah kita itu wajib menunjukkan surat bebas COVID-19 yang ditunjukkan dengan hasil PCR atau rapid test antigen. Kita berhentikan kendaraan-kendaraan di luar pelat Bandung Kaya kita minta ditunjukkan surat keterangan bebas COVID-nya apabila memang tidak ada, langsung kita harapkan ke petugas untuk dilakukan rapid test. Pelaksanaan rapid test antigen selama PPKM di kota Cimahi gencar dilakukan dengan sasaran warga dari luar kota untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Sejak diberlakukan PPKM sudah ada dua warga luar yang masuk ke kota Cimahi yang dinyatakan positif dan kemudian dikembalikan ke daerah asal untuk jalani isolasi mandiri. Saat ini angka positif di kota Cimahi mencapai 2.602 kasus dengan total 64 orang meninggal dunia.